Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo students, good morning How are you today? Are you okay? Alhamdulillah Before we start our study today, let's ikrar together Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ash'hadu an la ilaha illallah Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Raditu billahi robba Aku rela bertuhan Allah Wabil islami dina Dan aku rela beragama Islam Wabil muhammadin nabiya wa rasulah Dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wabil ur'ani imam ma wa hukma Dan aku rela berkitab suci Al-Quran Rabbi ya Allah Zidni ilma Tambahilah ilmuku Warzukni fahma Dan pertinggikanlah kecerdasanku Amin Ya Rabbal Alamin Teman-teman Hari ini kita akan belajar tema 1 Selamatkan makhluk hidup Sub tema 1 Tumbuhan sahabatku Pembelajaran 4, 5, dan 6 Tujuan pembelajarannya 1. Siswa dapat menyajikan analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila Sila 1, 2, dan 3 2. Siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis wilayah ASEAN 3. Siswa dapat membuat kesimpulan 4. Siswa dapat menjelaskan cara membuat patung Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke Memiliki kekayaan alam yang luar biasa Untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah SWT Bersyukur merupakan penerapan Pancasila Sila yang pertama Teman-teman sekarang perhatikan lambang negara Indonesia Yaitu burung garuda Bisa kalian lihat Dalam lambang negara Indonesia ini Terdapat lambang dari 5 sila Sila yang pertama dilambangkan dengan Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan Dan sila yang ketiga dilambangkan dengan Selanjutnya mari kita simak Contoh dari penerapan sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila Nilai-nilai Pancasila sila 1 1. Beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing 2. Memupuk toleransi antarumat beragama 3. Menghargai orang lain yang sedang beribadah 4. Tidak memaksakan suatu ajaran agama kepada umat lain 5. Kerjasama antarumat beragama Nilai-nilai Pancasila sila kedua 1. Menghargai persamaan derajat Hak dan kewajiban antar sesama manusia 2. Tidak bersikap semena-mena terhadap orang lain 3. Memiliki rasa solidaritas dan tenggang rasa yang tinggi 4. Saling menghargai hak asasi orang lain Nilai-nilai Pancasila sila ketiga 1. Memiliki rasa cinta tanah air bangsa dan negara 2. Mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman 3. Berteman tanpa melihat suku dan agama 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara 5. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi 6. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia 7. Saling menghargai warga negara yang berbeda suku, agama, dan golongan 8. Kerjasama dengan suku dan umat agama lain Nilai-nilai Pancasila tidak hanya kita terapkan ketika kita bergaul dengan sesama warga negara Indonesia Tetapi dengan negara tetangga pun kita harus terapkan Kita harus saling menghargai, menghormati, dan saling membantu Apalagi negara Indonesia dengan beberapa negara di Asia Tenggara memiliki persamaan geografis Berikut ini pemanfaatan kondisi geografis negara di Asia Tenggara Indonesia Indonesia memiliki sumber daya alam beragam Dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan sumber daya alam seperti padi, sayuran, kopi, teh, karet, cengkeh, dan lain sebagainya Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotang dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel Ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet Kondisi geografis berupa perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam Pantai-pantai di Indonesia dimanfaatkan sebagai pusat pariwisata seperti Pantai Kuta di Bali Perbukitan di Indonesia menyimpan banyak sumber daya tambang Hasil olahannya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam Barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan Brunei Darussalam Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara Minyak bumi dan gas alam tersebar di wilayah Miri dan Kuala Belai Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian Yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan Filipina Filipina memiliki sungai pendek yang berkelok dengan arus deras Sehingga sulit untuk dilalui perahu layar Pantai Filipina yang cenderung sempit juga tidak dapat dimanfaatkan Sehingga masyarakat hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan Pertanian dan perkebunan menghasilkan sumber daya alam berupa jagung, padi, ketela pohon, tebu, abaka, dan tembakau Ada pun hasil perkebunan dan pertanian Seperti abaka, karet, kelapa, dan kayu Merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina Kondisi geografis di wilayah Luzon yang kaya akan bahan tambang emas Dimanfaatkan sebagai pertambangan emas Kamboja Kamboja memiliki Danau Ton Lesap Yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara Daerah di sekitar sungai Mekong dan Danau Ton Lesap Sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet Laos Dataran rendah di negara Laos dimanfaatkan sebagai pertanian padi, jagung, dan tembakau Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut Sehingga sumber perikanan Laos berasal dari sungai antara lain di sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch Malaysia Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor Sepanjang pantai barat, dari Perak hingga Negeri Sembilan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan Seperti kilang minyak di Kuala Tengganu dan tambang timah di Perak Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia Myanmar Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam Contohnya tembakau banyak terdapat di lembah sungai Sitang Teh banyak terdapat di pelatuk san Dan sayuran banyak terdapat di pantai Arakan Yoma Wilayah tenasirim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah Singapura Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik Akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas Thailand Kondisi geografis Thailand yang subur dimanfaatkan untuk bertani Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang sungai Chow Praia Hasil pertanian terbesar adalah padi Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara Ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbal, seng, dan mangan Banyak dijumpai di semenanjung Thailand Sungai Mekong dan Chow Praia Selat Malaka Serta Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan Vietnam Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam Industri yang berkembang di Vietnam Antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil Sebagian dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian Yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel Di kawasan Asia Tenggara, banyak negara yang memanfaatkan kondisi alamnya sebagai lahan pertanian Seperti hanya Indonesia Dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian Dan dataran tinggi dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan Selanjutnya, perhatikan teks berikut ini Kemudian kita cari kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan Kawasan pegunungan khususnya gunung berapi Menjadi tempat yang cocok untuk bertani Udara yang sejuk serta tanah yang subur Membuat tanaman yang ditanam di kawasan tersebut dapat tumbuh subur Tanah di sana subur karena mengandung berbagai unsur hara dari material letusan gunung berapi Dari teks tersebut, kalimat utamanya adalah Kawasan pegunungan khususnya gunung berapi menjadi tempat yang cocok untuk bertani Ide pokoknya, kawasan gunung berapi merupakan tempat yang cocok untuk bertani Kesimpulan, kawasan gunung berapi subur dan cocok untuk bertani Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia Di kawasan Asia Tenggara, hanya Indonesia yang menganut Pancasila Meskipun memiliki perbedaan dasar negara Indonesia dan negara-negara ASEAN memiliki persamaan dalam bidang kebudayaan Seni rupa Nusantara yang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah patung Bagaimana cara pembuatan patung? Teknik pembuatan patung 1. Teknik memahat dan mengukir Dikunakan dalam membuat patung dengan bahan keras Istilah memahat untuk bahan keras seperti batu cadas atau marmer Sedangkan mengukir untuk bahan dari kayu 2. Teknik membut sir Yaitu mengurangi atau menambahkan bahan lunak sedikit demi sedikit menggunakan pisau sudik Bahan yang digunakan antara lain tanah liat dan plastisin 3. Teknik mencetak Dilakukan untuk membentuk patung dari bahan keras yang dilelehkan Misalnya gips, besi, atau perunggu Alat-alat yang digunakan untuk membuat patung Yang pertama adalah palu dan pahat Ini digunakan untuk membuat patung dengan teknik memahat Yang kedua adalah pisau sudik Digunakan untuk membuat patung dengan teknik membut sir Yang ketiga adalah meja putar Digunakan untuk membuat patung yang terbuat dari tanah liat Yang keempat adalah alat cetak Digunakan untuk membuat patung dengan teknik cetak Tugas kalian hari ini Satu, tuliskan sikap yang sudah kamu dan keluarga melakukan Yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila 1, 2, dan 3 Yang kedua, carilah kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan dari teks halaman 42 buku tema 1 Untuk filenya, nanti ibu kirim melalui WA Group Apabila sudah selesai, silakan kalian kirim melalui email walas kalian masing-masing Teman-teman, itu yang kita pelajari hari ini Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik Dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat Oke, children Let's close our study today By reciting Hamdala and Kafaratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma wabihamdika Ash'hadu ala ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!